Intro Dalam operasi cipta kondisi jelang natal dan tahun baru 2018 di tempat yang terpisah, tim satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap 49 orang tersangka kasus narkoba dan juga berhasil menangkap 35 orang preman di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Romahutajulu menyatakan bahwa di penghujung tahun 2017 ini pihaknya telah berhasil mengamankan 49 orang tersangka kasus narkoba dengan total barang bukti diantaranya 1,7 kg sabu dan 141 gram ganja. Dan dari para tersangka petugas juga berhasil menyita alat pembuatan ekstasi sederhana. Romahutajulu juga menambahkan bahwa timnya mengamankan 35 orang preman, 6 orang diantaranya terkena kasus penjamretan dan membawa senjata tajam dan 29 orang lainnya akan dilakukan pembinaan di panti sosial. Di dalam bulan Desember 2017, di penghujung tahun ini, kami Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan perdagangan hukum terhadap tingkat pidana narkotik obat-obat berbahaya, di mana kita sudah berhasil mengamankan 49 tersangka dalam proses dengan laporan polisi 42. Kemudian barang bukti yang berhasil kita cita untuk ganja ini, 141 gram, kemudian untuk sabu selilai 1,7 kilogram. Sedangkan untuk para tersangka kasus narkoba akan dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidi dari pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukum pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!